Intro Yo guys, welcome back kembali lagi di Shieldion Channel Nah di video kali ini, gue mau sharing sedikit buat temen-temen yang baru main mungkin ya jadi gue mau rekomenin salah satu job yaitu job demolition dimana job ini salah satu job yang gue rekomenin buat farming di Blue Eye Dungeon guys jadi untuk event bulan ini sampai nanti tanggal 11 Agustus guys ya jadi itu kurang lebih kira-kira lagi 2 mingguan eventnya itu gue rekomenin satu job yang enak banget sih buat temen-temen yang mau buat dan mau farming di BE sekali aja kalian mau cari Blue Eye Dungeon boxnya ya jadi itu lumayan untuk adiahnya juga lumayan buat temen-temen yang mau ikutan event ini dan cari boxnya di Blue Eye Dungeon gue rekomenin salah satu job guys yaitu job demolition buat temen-temen yang belum tau job demolition itu kalau di Shield Indo itu bomber ya nah jadi job ini adalah job lanjutan dari Job Craftman guys tapi disini untuk demolition itu dia tipe serangnya kalau artisan itu tipe farming jadi demolition ini tipe serangnya gue rekomenin job ini karena gimana ya gue udah coba sendiri guys untuk job ini kebetulan gue juga baru buat jobnya nah disini jika kalian mau ada bayangan sedikit untuk job ini ini jobnya enak banget guys apalagi dipakai farming di Blue Eye Dungeon kayak gini kalian bisa lihat sendiri gue farmingnya kayak gimana ya gue pake bomb nuklir nuklir bomb ini itu skill skillnya dari skill demolition jadi kita gak perlu beli kayak dynamite gitu guys kita tinggal buat nuklirnya abis itu kita bisa pakai dan demiknya gila parah parah banget demiknya nah kayak gini jadi untuk yang pertama gue rekomenin job ini buat temen-temen yang gak ada modal ya gue rasa untuk job ini pad abal-abal pun udah bisa nah kebetulan disini gue pake black mantra guys itu pad stake 6 jadi mungkin temen-temen yang ada cuman padnya stake 5 itu kayaknya udah cukup soalnya tadi gue coba juga apa namanya pake pad yang cupuan jadi demiknya juga udah enak udah 2 hit 2 hit guys asalkan dimana status kalian isi STRnya jadi kayak gitu nah gue juga mikir untuk equip yang seadanya gimana sih caranya biar kita bisa bertahan di BE soalnya monster disini itu banyak terbilang banyak guys ya jadi kita harus main di feed juga kita harus memperkirakan juga untuk feed jadi saat kita dikroyok sama monsternya itu gak langsung mati guys nah disini gue kasih recommend sih ya buat temen-temen ya kali aja kalian terbantu dengan recommend ini tapi gue gak harusin kalian buat bikin job ini dan juga gak harusin kalian buat ngikutin recommend build dari gue jadi ini cuman sekedar bayangan kali aja kalian srek sama build ini nah kita langsung aja untuk yang statusnya guys untuk status ya bentar bentar tapi sebelum status ini untuk equip ya gue pakai HTBS Yulson plus W-nya Yulson nah ini ada kostum loh dari event lalu disitu black mandra ini ACC-nya speed airing guys jadi gak pakai ACC mungkin kalau kalian ada yang tipe attack ACC tipe attack bakal lebih bagus guys ya nah itu equip gue Yulson semua jadi kalian yang baru-baru main itu gak bakal kewalahan buat cari itemnya gak gak perlu ngikutin item gak perlu cari item yang dewa untuk handis ini Yulson aja udah cukup nah gue rekomenin untuk statusnya itu guys jadi statusnya itu gue rekomenin bentar gue rekomenin 200 stamina sisanya strength untuk level 220 nah jika kalian level di bawah ini bilang 180 atau 200 gue saranin sih untuk naikin stamina 150 nanti kalian kejar di level 210 itu kalian kejar stamina nya 200 jadi gitu guys ya untuk strength sisanya stamina difokusin 200 dulu karena equip Yulson disini gue udah coba sendiri lumayan guys untuk tahan boss bukan boss tahan yang shift nya abis itu tahan beberapa monster ini udah cukup jadi aman-aman aja ya nah untuk itu gue rekomenin status yang itu yang tadi itu lumayan karena kenapa gue tambahin banyak-banyak tambahin STR jadi untuk item yang ekonomis banget jadi kalian perlu banget yang namanya attack dimana nanti attack biar bisa tambahin di bomb nuklir kalian guys kalau gak pake STR gue gak yakin nih kalian bakal 2 hit disini kayak gini ini 2 hit ya gue heal 2 hit kill nya 2 hit 2 kali nuklir udah mati momennya terus di level segini level 220 ini kalian udah gak perlu agi lagi guys level 200 pun kalian udah gak begitu perlu agi disini jadi gue gak saranin naikin agi guys ya karena di Yulson sendiri udah gak ada syarat buat itemnya oke mungkin itu yang untuk status nah untuk skill jadi disini hati-hati untuk ngambil skill nya guys gue gak saranin disini kalian buat main time bomb dulu kalau kalian di bawah level 220 guys ya gue gak saranin ambil time bomb banyak-banyak jadi kalian fokus ke nuklir aja dulu disini nah ini ada 2 skill master bomb maker habis itu sama echan bomb ini 2 skill ini kalian harus ambil nah master bomb maker ini kalian bisa buat nuklir nah nuklirnya itu ini guys nuklir nuklir bomb ini nah kalian ini cuman level 1 habis itu kalian ambil ini level maksimal ya supaya kalian enak lempar nuklirnya gede di mic nya kayak gitu guys jadi kalian fokusin 2 skill ini dulu saran dari gue kalian fokusin 2 skill ini dulu setelah itu selesai baru kalian bisa ambil skill yang lain jadi gitu guys ya untuk skill nya di demolutions nah untuk skill craft main nya sendiri itu terbilang bebas sih karena gue rasa untuk nuklir ini dia gak ada kritikal jadi kalian gak perlu begitu fokus sama buff kritikal juga disini jadi di mic nya ini gak ada kritikal guys untuk nuklirnya nah jadi gue fokus ini aja sisanya kalian bisa ambil terserah kalian jadi gue karena dia tipe serang gue fokus diserang aja habis itu di area habis itu yang yang penting sih di pasifnya pasif shock treatment ini karena waktu kalian lempar nuklir itu ada chance buat bikin monsternya itu kena stun guys jadi itu ngefek ya skill shock treatment nya itu jadi itu doang yang perlu kalian tekanin buat di ambil nah untuk nuklirnya itu kalian bisa lihat disini guys ini gak perlu mana ini 97 ya kalian tinggal tinggal klik f3 tinggal klik nah udah 300 lagi jadi kalian ini fungsinya sama kayak dinamit ya jadi kalian gak perlu gak perlu apa namanya kalian gak perlu beli dinamit untuk lempar-lempar bom gitu nah ini demiknya gede banget juga jauh sama skill craftsman yang throw bomb yang lempar dinamit ini lebih gede guys nah mungkin mungkin itu sih saran dari gua untuk job ekonomis yang mau ikutan handi BE kebetulan ini sampai tanggal 11 Agustus eventnya kalian bisa coba juga buat cari blue dungeon box nya nah disana itu banyak banget ada hadiahnya guys lumayan untuk kalian yang baru-baru main itu kali aja kalian dapet hadiah yang bagus ya dari box nya itu kan lumayan bisa buat nama-nama modal kalau kalian udah gak ada belum ada modal atau udah habis modalnya untuk mancing tapi belum dapet jackpot ini alternatif sih guys buat temen-temen yang mau farming di BE jadi kayak gitu nah untuk item-item disini kalau kalian mau juga kalian bisa pungutin tapi gua gak begitu rekomenin sih karena disini timpukannya timpukan 4K guys itu udah kalah sama timpukan yang dapet dari gini ya yang dapet dari mancing tapi kalau kalian mau simpen invest nanti sih bakal naik lagi pasti timpukan ini karena yang timpukan dari mancing udah bakal habis jadi kayak gitu guys ya nah oke untuk item udah tau kan yulson sekedar yulson udah bisa jadi kalian yang mau farming disini juga boleh dan XP nya juga lumayan kenceng guys untuk disini jadi mungkin aja temen-temen yang mau coba bisa juga ya kalian coba disini pake job demolition ini oke mungkin segitu aja untuk video kali ini tips dan rekomen dari gua kali aja ada temen-temen yang mau buat demolition jadi ada bayangan oke ya jadi ada bayangan terus gimana untuk status dan skill nya jadi kalian bisa compare juga sama gini kalian nah ini untuk semuanya kalian bisa lihat disini nanti jika kalian ada pertanyaan tentang demolition gua bakal coba jawab sebampu gua guys karena gua juga baru bikin job ini tapi untuk gua lihat dari skill nya ini kayaknya kalian itu bisa ngambil semua skill serangnya deh jika kalian udah 271 jadi kalian gak perlu takut untuk salah ngambil skill tapi gua rekomenin skill awal yang dia ambil itu jangan sampai salah guys ya jadi skill awal itu yang gua saranin itu pake nukleer oke ya disamping kalian bisa irit pot merah kalian juga bisa irit pot biru soalnya disini karena udah ada nukleer kayak gini jari-jari jauh kalian 2 hit 2 hit udah gak kena hit guys kecuali kalian mau mobs kalian nyari agro gitu baru kalian kena hit nah jadi pot kalian pasti bakal irit banget dan kali aja kalian hoki dapet ruby lumayan ya dapet ruby abis itu dapet box dan boxnya itu isinya bagus oke ya mungkin bisa jadi alternatif buat temen-temen yang mau cari cegel lebih jadi kayak gitu guys ya nah mungkin gak lama-lama mungkin segitu aja tips dari gua sildeon terus jika kalian ada pertanyaan jangan lupa kalian komen aja di kolom komentar guys ya untuk pertanyaan kalian terus jangan lupa di subscribe dan juga di like channel sildeon biar gua gak gua makin semangat biar gua semangat bikin kontennya jadi kita bisa sharing bareng oke dan juga gua gak lupa ingetin gua juga adain giveaway yang bakal di uni tanggal 28 jadi kalian cari aja videonya di channel sildeon udah gua jadiin rekomen video nanti jangan lupa ikutan kali aja buat temen-temen yang baru main ataupun yang udah lama main bisa terbantu dengan giveaway yang gua kasih oke mungkin segitu dulu guys untuk apa namanya rekomen kali ini i hope you enjoy and thanks for thanks for watching i will see you in the next live sorry in the next video haha